Tim gabungan TNI, Polri bersama Pemkot Pakal Pinang melakukan patroli rutin guna memubarkan kerumunan warga, guna mencegah penyebaran pandemi virus corona. Dalam penyisiran sejumlah rumah makan maupun toko-toko, didapati masih nekat buka di atas batas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Padahal surat imbauan gubernur ditambah maklumat ke Polri, jauh hari sudah disampaikan dan gencar disosialisasikan. Tidak hanya diberi tuguran keras, pemilik rumah makan maupun toko langsung diangkut ke mobil dalmas untuk dibawa ke Mapores. Ketegangan pun sempat terjadi, lentaran tak terima diciduk. 36 orang pemilik rumah makan maupun toko akhirnya pasrah diamankan dalam giat ini. Langkah tegas ini diambil guna memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 yang kini sudah masuk ke wilayah Bangka Blitung. Malam ini kita bersama-sama dengan Prokopimda, Pak Dandim, Pak Kapawares, Pak Kajari, bersama-sama dengan tim untuk menertibkan pada malam hari ini. Sebetulnya sudah, sempat satu minggu ini kita menertibkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari ini agar sesuai dengan edaran kita jam 8 tutup. Masih ada yang membandel, terpaksa kita agak keras malam ini, jadi kita angkut untuk dikasih pembinaan di Kores ini. Saksinya mereka wajib lapor setiap hari ya. Wajib lapor setiap hari, kasih perjanjian. Sehingga mereka setiap hari wajib lapor ke Kores ya. Kita bersama-sama untuk melaksanakan penertiban yang mana seharusnya ini diindahkan oleh masyarakat untuk yang berjualan, yang mendatangkan orang banyak untuk berkumpul. Itu seharusnya dari awal kita sudah berapa kali kita melaksanakan penertiban ini, pemberitahuan kita keliling, seharusnya itu sudah diketahui. Kalau memang yang bilang tidak ada pemberitahuan, itu orang yang mungkin pura-pura tidak mau, atau orang-orang yang tidak mau tahu dengan situasi, bagaimana situasi COVID, penyebaran COVID saat ini. Sementara itu, pemilik rumah makan mengaku belum pernah mendapat surat edaran dari wali kota untuk menutup warung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang disampaikan gitu. Suruh ikut, ya ikut. Kepulauan Bangka Belitung sendiri menjadi provinsi ke-31 dari 34 provinsi se-Indonesia yang terjangkit COVID-19. Dengan satu orang dinyatakan positif yang kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Belitung. Dua Raga Presetio, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.